Saudara ahli, saudara ahli tadi mengatakan bahwa ada usulan-usulan kepada Presiden supaya Kepala Daerah itu dalam konteks berkata serentak diperpanjang Bukan dengan cara menunjuk PG-PJ seperti sekarang Tapi Presiden tidak memperdulikan usulan itu Bagaimana dengan DPR? DPR kan juga bisa mengusulkan perubahan undang-undang supaya tidak PG-PJ Tapi perpanjangan jawatan Kenapa peraksi terbesar PDIP di DPR tidak mengambil inisiatif untuk perpanjangan Tapi juga diam saja dan kemudian berkembanglah tentang PG-PJ ini dalam undang-undang Apakah pada waktu itu yang keluar kemudian seperti saya katakan Adalah Permendagri nomor 4 tahun 2003 Saya sudah cek 4 April 2023 Kenapa PDIP tidak berkomentar pada waktu itu di DPR? Apakah mereka sebenarnya juga punya konspirasi Membiarkannya kepada PG-PJ hanya dengan Permendagri? Karena hitungannya pada waktu itu akan menguntungkan mereka Apakah karena tak terbayangkan bahwa Presiden Jokowi itu akan berbalik politiknya Mendukung paslon dua seperti sekarang? Seandainya Presiden Jokowi itu konsisten mendukung calon PDIP Apakah komplain seperti itu akan muncul atau tidak? Satu Kedua Sudara Ahli mengatakan Mengusulkan juga atau mendukung usulan supaya tidak PG-PJ itu Tapi perpanjangan jabatan Bisakah Sudara Ahli membayangkan Andai kata usulan itu yang diterima Maka berarti Sudara Anies Baswedan Dan Sudara Ganjar Pranowo Tidak bisa maju sebagai calon Presiden dalam pertemuan sekarang Dan bisakah Sudara Ahli membayangkan Sudara akan menjadi ahli Dalam persidangan hari ini Di Mahkamah Konstitusi Mohon dijawab Untuk Prof. Yusril Yang pertama tadi Masa perpanjangan Kepala Daerah Apakah hanya Presiden saja yang ditimpakan persoalannya Kenapa juga tidak DPR juga ikut gitu ya Melakukan rencana perubahan Nah hemat kami DPR memang tentu juga punya kewenangan Membentuk undang-undang Tetapi dalam hal pemilu Ya dalam hal pilpres Pemilu khususnya Yang paling mengetahui Perkembangan-perkembangan Keadaan Itu adalah pemerintah Ya data Kemudian ada berbagai macam fenomena Di lapangan Pemerintah lebih tahu Daripada kawan-kawan di DPR Nah sebagai Presiden sebagai Satu lagi ada alasan saya Presiden sebagai policymaker in chief Dia pertama menjawab Karena kebijakan Pemilu yang Difasilitasi dengan cara buruk Dialah yang akan Ditanya lebih dahulu oleh Rakyat Bukan DPR Nah dengan demikian Dia harus lebih dahulu Melakukan Prakasa itu Mungkin dulu Sudah ada orang yang mengusulkan Perpu saja Ya biar simple Terus DPR terlibat nanti Tapi tidak juga Diambil oleh beliau Yang kedua Soal Bagaimana kemungkinan Kalau Andai kata diadopsi Kebijakan itu betul jadi Ya Perpayang masa jabatan Nasib Gubernur Anis Yang akan maju Pilpres Nasib Gubernur Genjar Yang akan maju Pilpres Nah ini soal sederhana saja Sangat simple Saya jawabnya Karena Begitu Masa Pilpres datang Mereka mengundurkan diri Dari jabatan Dan wakilnya Naik memimpin Melanjutkan Kontinuitas pembangunan Masih tetap ada Pemerintahan tetap jalan Bukan PJ ASN Yang Setia dan loyal Kepada presiden Ini tentu harapan kita Terhadap Para hakim MK Yang Mampu berpikir Cerdas Dan futuristik Begitu Yang diharapkan oleh Pak Riza Kalau bicara tentang Kepentingan yang ada Di pihak-pihak yang berbeda Maka tentu kan kita bisa Dengan mudah menebak Anggaplah pengacaranya Dari 02 itu Ada Oto Hasibuan Ada Oseka Ligis Ada Yusul Iza Mahendra Hotman Hotman termasuk Nah itu kan Dalam beberapa kesempatan pun Kita mendengar bahwa Menegasan Pihak mereka itu Kalau bicara tentang MK Putusan-putusan terkait Dengan pemilu Maka Yang menjadi patokan Nanti adalah Kalau saya tidak salah Simak Pak Apa namanya Jika ada Pemasuhan Kertas suara Jika ada Ini Penggelembungan Di salah satu ini Nah bukan Terkait hal-hal Proses yang tadi Diceritakan Misalkan dari Pencawa Presan Gibran Segala macam Sehingga Mereka menuduh Bahwa Gugatan Pihak 01 dan 03 Ini cacat formil Karena tiba-tiba Membahas sesuatu Yang bukan menjadi ranahnya Nah Pertanyaan saya Kepada dia sekarang Kira-kira Seberapa kuat Si argumen itu Bisa disampaikan Oleh mereka Ya sebenarnya Argumennya lemah Ya seandainya MK Cerdas Ya oke Balik lagi Dan futuristik Tergantung Hakimnya disini Jadi kalau Hakim melihat Dia punya pandangannya Seperti tadi Ya cerdas Ya futuristik Maka ini sangat lemah Pandangan Yusriel Hotman Kemudian Oseka Ligis Dan Oto Otoasibuhan Lemah Walaupun kita anggap Wajarlah Dia membela Rezim Yang memang menjadi Karena kliennya Klien Itu wajar Dari sisi itu Tapi dari sisi Tadi Kang Eppol Sampaikan Lemah gak Lemah Menurut saya Itu tadi Kembali ke MK Sebagai pengawal Konstitusi Pengawal Konstitusi Berarti Terus berlandaskan Pada aturan Yang ada di Konstitusi Aturan Konstitusi Tadi kontak pemilu Adalah menjaga Kejujuran Keadilan Gitu Jadi bukan Bukan kesalahan Gitu Hanya salah hitung Perbaiki Dikoreksi Gitu kan Itu hanya sebagian kecil Sebagian kecil Sedangkan Kejujuran Keadilan Itu dilihatnya Luas Pak Gitu Makanya Sekarang Gibran Masuk Itu jujur gak Saya kira Publik harus Publik sudah bisa membaca Gak jujur Yusril udah bilang Pak Yusril pernah Itu cacat hukum Apalagi Jadi memang Akhirnya kan Karena sekarang Membela klien Resmi Ya berubah lah Membela Gibran Itu Hal Yang Bisa dipahami Tapi gak bisa dipahami Terhadap Integritas diri Dan integritas Intelektualitas Gitu kan Komitmen moral Gitu Bahwa Gibran itu Walaupun bagaimana Cacat Gitu Dari sisi Konstitusi juga Nah sekarang MK adalah Mahkamah Konstitusi Yang mengawal Konstitusi Padahal Gibran itu Cacat Konstitusi Lalu bagaimana dong Ini kan yang menggolkannya sendiri MK Pak Nah MK yang menggolkannya Waktu itu Tapi sekarang Beda Gibran dulu Dalam arti Sendiri Dalam ketek kasus 90 itu PUU 2021 2023 Itu kan Gibran sendiri Sekarang Gibran Bagian dari TSM Kalau dulu Bukan kontek TSM Belum ada Itu baru soal Gibran diputus Oleh MK Dan MK itu Telah keluar dari Relnya Melebihi Kewenangannya Gitu kan Soal Seharusnya kan Yang 40 tahun itu Batasan Gak boleh nambah-nambah Itu Syarat Tambah-tambah Tapi itu ketika Gibran sendiri Kasus Gibran Sekarang Gibran Sebagai bagian Dari satu sistem Terstruktur Sistematik Dan masifnya Kecurangan Beda Oleh karena itu MK sekarang Bisa memeriksa Gibran Gitu Karena beda Sekarang konteknya Kecurangan TSM Dulu Gibran sendiri Itu pun sudah Banyak masalah MK Mumpung Sekarang beda Case Gitu Pak Beda kasus Maka MK Mengoreksi Sebenarnya Kalau cerdas Gitu Pak Kalau hakim-hakimnya Cerdas Dia koreksi Dengan Dengan pendekatan Bahwa ini Adalah soal Perselisihan Hasil pemilu Bukan Gibran Kemarin Dia bisa mengoreksi Tapi kan Sebaliknya Kalau dia berpikir Secara egocentris Wah Kalau ini Dia Dia kan Melawan MK Dia sedang Menentang MK Tapi secara Person Secara person Lagi Orang-orang Ini Pak Soeharto Kemudian Saldi Isra Dulu Ada Wahiduddin Abdam Yang diganti Ada Eni Ada Daniel Yusmik Semuanya Itu satu Kelompok Yang sebenarnya Menentang Gibran Dari awal Jadi Menurut saya Tidak Tidak Memukul Institusi Karena mereka itu Konsisten Dengan sikap Pribadinya Dulu Dari dulu juga Saya Begitu bilang aja Kami Memang gak setuju Kok Gibran Masuk Nah sekarang Dalam kontek TSM Ya kami Memeriksa Kalau dia konsisten Pada integritas Diri Atas sikapnya Putusan dulu Begitu kan Maka dia akan Batalkan Gibran Dan dijadikan Ini pemilu Yang curang Dimulainya Dari Gibran Yang gak sah Secara hukum Begitu pak Baik Baik Paham Paham Kita Dan kemudian Kalau bicara Tentang Apa tadi ya Tentang Apa Gibran Sebagai produk MK MK Yang cacat Formil Cacat Hukum Kemudian Sekarang Disini Akan diperiksa Dalam konteks TSM Sejauh Ingatan saya Pak Rizal Mohon dikoreksi Jika salah Istilah TSM Ini munculnya Kalau Seingat saya Di beberapa Dekade kemarin Dari MK Juga nih Istilah ini muncul Terstruktur Sistematis Dan masif Bicara Terstruktur Sistematis Masif Adalah Bicara Proses Proses Yang kemudian Oleh pihak 01 dan 03 Diuraikan Dengan begitu Gamlang Mulai dari Rentetan Kasus Perkasus Sampai Kemudian Kita mendengar Penjelasan Dari MK Kemarin Atau versinya 02 Bahwa MK Ini hanya Mengurusi Perselisihan Angka Nah Ini gimana Logikanya Disini ada Sebuah istilah Yang dimunculkan Oleh MK Sendiri Terkait Pentingnya Proses itu Di Periksa Tapi disini Hanya menghitung Perselisihan Angka Yang kalau Jauh Nggak akan Berpengaruh Kan lucu Ya lucu Karena juga Dalam proses Kan sering Begini Mestinya KPU Diawasi oleh Bawaslu Tapi Bawaslu Ketika tidak Maka Ujung Peradilan itu MK Begitu Sebetulnya MK itu Logikanya Dan Perasaan Hukum Masyarakat Akan Mendukung Atas dasar Logika itu MK ini Lembaga Peradilan Terakhir Makanya Final Final And Binding Dia Nggak bisa Dibanding Nggak bisa Dikasasi Dia Final And Binding Karena Dia terakhir Nah Kalau terakhir Ketika ada Masalah Di Bawaslu Yang mengawasi Nggak bener Seharusnya Mbak Waslu Juga melakukan Pengawasan yang betul Kemudian KPU Juga ternyata Induk Dari segala Kecurangannya Ya harus Diselesaikannya Oleh MK Jadi MK Jangan berpikir Sangat sempit Tadi Angka-angka Lalu Kecurangan yang Begininya Mau dibiarkan Apalagi Dia yang tadi Menginisiasi Soal Pentingnya Terstruktur Sistematik Dan Masif Gitu Kalau begitu Sebenarnya MK Harus Kesana Ruangnya Pak Itulah yang kita sebut Dengan Penafsiran Luas Luasnya Dimana Satu Sistematis Sistematis itu Harus lihat Pada sistem Perundang-undangan Atasnya dulu Undang-undang dasar Undang-undang dasar Mengingatkan Pentingnya Jujur Adil Maka Pengawal Konstitusi Harus menjaga Jujur Dan adilnya Dan itu Bukan hanya Angka-angka Gitu Kalau jujur Adil itu Seduruh Ya Proses Kemudian ada Undang-undang pemilu Ada undang-undang MK Semuanya adalah Memberi Dorongan Untuk Dia bisa Berpihak kepada Aspek Hukum Kerakyatan Hukum Demokratis Gitu Dari situ Itu Sistematis Pak Eppel Kemudian juga Sosiologis Itu Harus Penafsiran Sosiologis Sosiologis itu adalah Bagaimana sih Masyarakat itu Gitu kan Maunya Pasti maunya Masyarakat itu adalah Jujur dan adil Gak akan ada Masyarakat yang Menghendaki Curang Gitu Yang curang aja Pura-pura adil Dan jujur Gitu kan Untuk menunjukkan Bahwa dia Seolah-olah Saya juga ingin jujur Ingin adil Walaupun dalam prakteknya Dia melakukan Berbagai kecurangan Kejahatan politik Di situ Nah itu Sosiologis Jadi masyarakat Pasti Ingin itu Gitu Dan mengutuk Kecurangan Nah itu Maka MK Harus ikut mengutuk Dalam arti Memeriksa Jangan membiarkan Atau akhirnya Menafikan Memilih Kami mah hanya Kewendangannya Angka-angka Itu mau pengecut Gak berani Dia masuk ke ruang Yang memang Bisa berdampak hukum Gitu Termasuk membatalkan Dia udah gak berani Membatalkan Dia hanya formalitas saja Melakukan Kewendangannya Tugasnya itu Dan futuristik Masuk futuristik itu Sekarang saatnya Kang Epul Ini MK Untuk melakukan Penafsiran luas Periksa TSM Supaya gak terjadi lagi Kedepan Hal yang sama Karena kalau MK Hanya angka-angka Ya dari dulu Juga begitu Dan akan terulang terus Terulang terus Mami politiknya Iya Mami politiknya Keberpihakannya Bansos penyimpanan Bansosnya Mungkin sistem IT-nya Yang dibuat Di otak atik Sedemikian rupa Terus saja Buat apa Ada pemilu Kakepung Kalau misalnya Sekarang MK ini Gak bisa Melakukan Terobosan Dan keberanian moral Untuk mengubah Karakter Kebiasaannya Dengan Orientasi yang Futuristik Tadi Yang orientasi Kedepan Maka Saya kira Buat apa Ada pemilu Buang-buang Uang Untuk Melegalitimasi Kecurangan